Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya bersama aku Mie Dadaaa Oke guys, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat dan juga semangat terus guys Menjalani kehidupan kalian Nah, di video kali ini aku bakal membagikan konten kokas Yaitu konten kasus Dimana kali ini aku akan menceritakan Entang seorang psikopat yang terkenal banget di China Dan dia ini udah membunuh belasan korban Dan baru ketangkap 14 tahun kemudian guys Jadi buat yang penasaran, setelah terus video aku Tapi sebelumnya, jangan lupa dulu kalian buat subscribe bagi yang belum Mari kita mulai ceritanya Check it out So, here we go Mari kita mulai cerita dari seorang psikopat terkenal asal China yang satu ini Jadi dia itu bernama Gao Cheng Yong Yang tinggal di daerah Bayin Provinsi Gansu China Yang memiliki sebuah toko kelontong guys Atau kayak toko yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari Masyarakat setempat gitu Dan, Pak Gao ini itu terkenal sebagai sosok yang baik dan juga esopan Meskipun dia itu tertutup dan juga pendiam Tapi semua warga disana itu mengenal dia sebagai sosok yang baik guys Nggak ada sama sekali pikiran bahwa dia ini adalah seorang psikopat Yang udah buron selama 14 tahun Dan, Pak Gao ini itu memiliki istri dan dua orang anak yang sekolah di sekolah yang baik gitu Pokoknya pinter gitu anaknya Dan menikah itu udah 30 tahun guys Bayangin, sesempurna itu hidupnya Pak Gao Tapi ternyata di balik itu semua Dia adalah seorang psikopat yang sangat mengerikan Dan, saking mengerikannya Pak Gao ini itu dijuluki media Gina Sebagai Jack Derripernya Gina Perajuk pada hal yang sangat-sangat mengerikan Yang pernah terjadi di London pada tahun 1888 Dimana saat itu ada seorang pembunuh berantai di London Yang udah membunuh banyak orang Dan sampai sekarang itu masih misterius Siapakah pembunuh berantai itu guys Dan anehnya Pola dan juga cara membunuh yang dilakukan oleh Pak Gao itu Sama seperti yang dilakukan oleh pembunuh berantai pada tahun 1888 itu di London Sangat mengerikan guys Aksi pertama Pak Gao terjadi pada tahun 1988 Tahun yang sama saat Pak Gao itu mendapatkan putra pertamanya dia Bayangin coy Dia mendapatkan seorang anak Tapi dia juga melakukan pembunuhan di tahun yang sama Bener-bener psikopat banget Pak Gao ini Dan korban pertama ini itu berusia 23 tahun Yang terkenal luka tusuk sebanyak 26 di sekujur tubuhnya Ditemukan di sekitar area bayin Dan selanjutnya itu banyak sekali korban-korban yang memiliki pola yang sama guys Jadi seorang wanita yang menggunakan pakaian berwarna merah Yang tinggal sendirian Dan juga wanita muda under 30 tahun Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah Cara Pak Gao membunuh Itu sangat-sangat psikopat banget guys Jadi Pak Gao itu membunuh Memperkelosan dan juga memutilasi korbannya Menjadi beberapa bagian Bahkan ada yang sampai memotong bagian sensitif dari para wanita Dan kenapa Pak Gao masih bisa lolos Dan gak ketangkep sampai baru ketangkep sekitar 1 dekade lebih Jadi dulu tuh belum ada teknologi secanggih sekarang guys Tapi bagusnya polisi Cina Mereka tuh terus mengumpulkan bukti-bukti yang terkait Bahkan mereka tuh udah menemukan sampel DNA dari pelaku di beberapa tubuh korban yang dibunuh guys Dan pada tahun 2001 Polisi tuh melakukan sebuah tes DNA ketika udah canggih teknologinya Di semua area bayin Gak terkecuali Tapi gak ada yang cocok DNA-nya sama DNA pelaku yang ditemukan oleh polisi Gila kan Pak Gao bisa lolos saat itu Terus kok bisa Pak Gao itu lolos dari pemeriksaan DNA di Bayin Nah yang ini cukup unik guys Jadi nanti aku akan ceritakan di sesi penangkapannya Pak Gao Nah setelahnya itu pada tahun 2004 Saking frustrasinya Pak Polisi di Cina Siapa sih sebenarnya pelaku pembunuhan berantai di Bayin tuh siapa Kok gak ada sama sekali yang cocok sama DNA yang ditemukan Akhirnya Pak Polisi tuh melakukan sayembara Dengan menawarkan 200 ribu yuan atau sekitar 440 juta rupiah Bagi yang bisa menemukan si pelaku berantai ini guys Tapi apa hasilnya Tetap nihil Pak Gao bisa lolos untuk yang kedua kalinya guys Gila Aku tuh yang gak habis pikir tuh sama keluarganya Pak Gao Kenapa gak ada yang curiga gitu loh Dari kedua anaknya sampai istrinya tuh gak ada yang curiga Mereka tuh hidup dengan seorang psikopat pembunuh berantai guys Next kita masuk ke sesi penangkapan Pak Gao yang cukup unik Jadi setelah melakukan tes DNA yang gagal menemukan pelaku Lalu melakukan sayembara uang gagal menemukan pelaku Akhirnya Pak Gao ditangkap dengan cara yang cukup unik Dimulai dari pamanya Pak Gao yang melakukan sebuah kejahatan kecil gitu Lalu ditangkap oleh Pak Polisi Dan kalau di Cina Itu ada suatu prosedur Dimana semua pelaku kejahatan kriminal maupun pidana di Cina Itu harus dites DNA guys Dari situlah terkuak Bahwa tes DNAnya pamanya Pak Gao itu mirip dengan DNA yang dimunyai oleh pelaku pembunuhan di Bayin Dan Pak Polisi pun langsung bergerak cepat Mereka tuh langsung mendata semua keluarga pamanya Pak Gao Dan langsung melakukan tes DNA Dan you know what DNA Pak Gao sama persis seperti DNA pelaku pembunuhan di daerah Bayin guys Wow Cukup unik ya guys Gak mempan dengan tes DNA Gak mempan dengan uang sayembara Malah justru ditangkap dengan cara yang cukup unik Dan Pak Gao pun ditangkap di toko kelontong miliknya Semua warga disana tuh langsung pada kaget banget Gak menyangka Seorang Pak Gao Yang baik banget di mata semua warga tuh ternyata adalah burunan yang selama ini dicari oleh polisi di Cina Dan katanya istrinya Pak Gao tuh sampai histeris banget Gak menyangka shock Suaminya dia yang udah bersama dia 30 tahun lebih Ternyata adalah seorang pembunuh berantai guys Wow Gila Itu kok bisa ya istrinya gak cuiga sama sekali ya Apa emang terlalu pinterkah Pak Gao dalam menyembunyikan psycho face-nya di depan semua keluarganya Atau emang keluarganya tuh Masa gak ngeh gitu loh Seorang psikopat itu ada di dalam rumahnya gitu Gila sih Pak Gao ditangkap pada tahun 2016 Divoris pada tahun 2018 Dan dieksekusi pada tahun 2019 guys Gila sama banget Dari tahun 1988 Terus dia mengaku udah membunuh 11 korban 10 itu adalah wanita dewasa Dan 1 adalah perempuan berusia 8 tahun Dan dia menghentikan aksinya itu pada tahun 2002 Lalu Hal yang mengejutkan adalah Dia melakukan hal itu semua Itu karena dia membenci para wanita Membenci guys Tapi pertanyaan dari aku Kalau Pak Gao membenci wanita Kenapa Pak Gao bisa menikah dan menghasilkan 2 orang anak Dan keluarganya Pak Gao tuh juga termasuk keluarga yang harmonis gitu loh Why? Kok bisa? Dan ketika polisi tuh menelusuri background dari Pak Gao di masa kecil Pak Gao tuh sama sekali gak ada hawa-hawa seorang psikopat pembunuh tuh gak ada guys Pak Gao kecil itu adalah seorang anak yang berbakti pada orang tuanya Cuma waktu muda itu Pak Gao punya kenangan pahit Dimana dia tuh gagal menjadi seorang pilot Jadi alasannya Pak Gao membenci cewek tuh Belum ada gitu loh Yang jelas mengapa dia bisa sampai sebegitu bencinya terhadap wanita Emang dasarnya dia jiwa-jiwa psikopat kali ya Pak Gao itu Dan kenapa kok Pak Gao tuh bisa lolos di pemerintahan DNA yang dilakukan di kota Bayin Jadi ternyata Pak Gao ini tuh bukan asli Bayin guys Dia itu asli di kota Lanco Gansu Dan semua DNA yang dilakukan di Bayin itu Berasal dari list warga-warga yang terdaftar di kota Bayin aja Jadi makanya Pak Gao itu bisa lolos karena dia tuh gak terdaftar sebagai warga Bayin So guys itu tadi adalah cerita dari seorang psikopat pembunuh berantai dari China Cek dari pernya China yang sangat-sangat mengerikan banget kasus pembunuhannya Dibuat kalian yang punya pendapat atau komentar komen di bawah Lalu buat kalian para wanita yang pulang malam ataupun pulang sendirian Harus berhati-hati karena kita gak tau dimanakah letak kejahatan berada So tetep selalu jaga diri kalian bagi-bagi guys Sampai disini video aku Jangan lupa buat like video ini sama subscribe bagi yang belum See you on the next video Stay safe, stay healthy, and stay positive always Bye-bye